Ini sarang ulat ini yang ada di pohon pojok asrama polisi Kabupaten Sari yang sudah... Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban menerima laporan masyarakat bahwa di lingkungan tempat tinggalnya terdapat ulat bulu yang jumlahnya sangat banyak. Aibtu Rahmat Muis anggota Polres Tuban yang tinggal di asrama polisi mewakili lingkungan setempat datang ke Makosat Polpepe untuk memintakan bantuan penangananan ulat bulu tersebut. Terima kasih telah menonton! Ini loh Bu. Banyak banget ini pohonnya. Masa ampun pohon ini Berarti sama pohon inilah Pak Ya ampun ya Tuhan Video ini anak Ya ampun Itu tampak sampai berapa lama Pak Kalau tidak di ini Pak Aduh si semprot, si depan Nah ini karak-karak ini Ini lah tempatnya Berkembang biaya ini Mendapatkan informasi tersebut Tim damkar pada satuan polisi Pangom Raja dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban Sesuai petunjuk dari pimpinan Segera datang menuju lokasi Sesampai di lokasi Tim yang diturunkan Segera mempersiapkan segala sesuatunya Untuk persiapan evakuasi Setelah persiapan dianggap cukup Tim damkar yang dipimpin oleh Waris Eko Prianto Mulai melakukan evakuasi Evakuasi dilakukan dengan cara Menyemprot bulat bulu tersebut Menggunakan cairan insektisida Penyemprotan berjalan maksimal Bulat bulu sebagian besar mati Setelah terkena semprotan cairan insektisida Akan tetapi di saat evakuasi baru Setengah penanganan Tiba-tiba angin berhampus kecil Karena dikhawatirkan terkena angin Bulat tersebut berhampuran Kesekitar lingkungan Tim memutuskan untuk melakukan evakuasi Dengan cara pembakaran Evakuasi berjalan maksimal Lancar Aman dan terkendali Semua ulat bulu bisa dimusnahkan Tim juga memastikan kepada Pemilik rumah dan warga sekitar yang hadir Bahwa lingkungan setempat sudah aman Dari gangguan ulat bulu Saya mengucapkan terima kasih banyak Kepada Kepada terbuka Kepada tersebaru banyak Untuk membasmi Hama ulat bulu Di asrama polisi Untuk pencari Semoga Apa dilakukan oleh teman-teman Dari gangguan Pernilai ibadat Terima kasih atas respon Yang cepat Sehingga Pemilik lama Ulat bulu Bisa Dibasmi Kami sampaikan terima kasih Kepada seluruh pihak Yang telah membantu Pelaksanaan evakuasi Forkopimka Pak Lurah Beserta perangkat Dan masyarakat yang terlibat Serta kami sampaikan Terima kasih Kepada pemilik rumah Bapak Eibsul Rahmat Muis Yang telah mewakili lingkungan Untuk menginformasikan Kejadian tersebut Kepada kami Selanjutnya Tim kembali ke Mako Sapol PP Dan Damkar Kabupaten Tuban Salam Yuda Bramajaya Pantang pulang sebelum padam Walaupun nyawa menjadi taruhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan di sini Terima kasih telah menonton!